Kami dari Kuasa Hukum Era Fajira Saifuddin telah melaporkan saudara Rizwandi Dasrum di Propam, Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Propam, Polda Maluku Utara. Bribda RD anggota Densus 88 resmi dilaporkan ke Polda Maluku Utara. Anggota Densus 88 AT Polri Wilayah Maluku Utara inisial RD berpangkat Bribda dilaporkan ke SPKT Polda Maluku Utara, laporan itu dimasukkan oleh YLBH Maluku Utara. Anggota Densus 88 AT Polri Wilayah Maluku Utara dilaporkan atas tuduhan menghamili Erafazira Saifuddin pacarnya. Bahtiar Husni Penasehat Hukum Era menyebut, pihaknya telah mengirimkan surat pengaduan ke Polda Maluku Utara. Surat itu berkaitan dengan kasus dugaan pelanggaran kode etik kepolisian yang dilakukan Bribda RD. Pengaduan ini telah diteruskan ke bidang Propam, Polda Maluku Utara disertakan lampiran bukti-bukti pelanggaran. Restakan itu agar Bribda RD bisa dilakukan proses hukum sesuai dengan proses hukum yang ada. Kita sudah melampirkan terkait dengan bukti-bukti maupun barang bukti, terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri. Oleh sebab itu, kami sangat berharap agar dalam hal ini Propam dapat menindaklanjuti laporan kami agar yang bersangkutan ini bisa dilakukan proses hukum sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Sambungnya kemarin seorang pimpinan Bribda RD datang menemui keluarga ERA untuk menyampaikan permohonan maaf. Meskipun demikian, ia menginginkan agar persoalan ini tetap dilaporkan atau diadukan ke Propam, Polda Maluku Utara. Di samping itu, ia berharap agar hal ini dapat ditindaklanjuti oleh Bribda RD setelah adanya laporan. Terpisah Abdullah Ismail, kuasa hukum EFS juga menjelaskan terkait dengan pelaporan ini. Ini terkait masalah ini kan juga ada campur tangan dari keluarga, yang mana keluarga yang dalam hal ini agak keberatan dengan hubungan antara saudara Niswadi ini dengan saudara ERA. Sehingga dengan hadirnya keluarga itu juga kami butuhkan agar ada kepastian. Sehingga gelap nanti pada saat saudara Niswadi ini mau mempersunting ERA, itu ada kesepakatan bersama antara keluarga kedua belah pihak. Jangan sampai ini terkesan hanya nikah, sesaat lalu nanti kemudian ada kejadian-kejadian lain yang nanti akan menimpa klien kami. Sehingga kami merasa perlu untuk hari ini melapor agar ini menjadi atensi dan menjadi perhatian khusus. Dikatakan sejak usia kandungannya dua bulan, sampai saat ini dirinya meminta pertanggung jawaban agar dinikahi secara dinas. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!